assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari nah jika kalian membeli kipas angin baru merek-merek cina kalian wajib menambahkan ini supaya kipasnya bisa lebih awet ini khusus kipas angin merek-merek cina pada umumnya bila kalian tidak menambahkan benda ini atau komponen ini jadi nanti ketika ada kerusakan maka akan langsung dinamonya yang kena guys, jadi kalian harus ganti dinamo nah jika kalian menambahkan komponen ini, jadi nanti untuk dinamonya terlindungin ya oke pertama kita bongkar dulu bagian ini ya sama bagian kapar belakang oke yang terakhir kalian buka kapar dinamo ini ya bagian yang belakangnya aja nah oke sekarang buka kapar ini ya setelah baunya dilepas semua pelan-pelan aja ngebukanya nah setelah kaparnya dibuka kita kasih bau dulu disini ya pengunci biar tidak takutnya kesenggol atau lepas nah seperti ini ya untuk dalamnya kipas angin merek-merek cina jadi disini itu tidak ada fuse atau seek ring guys ya tidak ada seek ring biasanya kan disini ada nih tapi disini tidak ada tuh ya tidak ada jadi nanti ketika ini suatu saat rusak maka yang akan kena langsung ke lilitan dinamo ini sehingga kita harus mengganti dinamonya ya nah supaya dinamo ini seenggak-enggaknya terlindungin jadi ketika nanti pas rusak kita gak usah mengganti dinamonya kita tambahkan yang namanya seek ring atau termopius ya padahal kipas angin bermerek biasanya sudah terdapat termopius ya jadi fungsinya termopius ketika kipas angin ini suhunya sudah melebihi yang tertera di bodi ini maka termopius ini akan putus ya dengan sendirinya sehingga tidak membuat putus lilitan ini biasanya panas berlebih itu terjadi ketika asnya mulai macet mulai kotor sehingga disini itu macet atau seret dan disini timbul panas yang berlebih jika ada termopius maka piusnya akan putus ini bisa menggunakan 130 derajat atau juga di bawahnya oke untuk pemasangannya kalian siapkan 2 buah kabel tinggal kita sambungkan aja di kaki termopiusnya jika kalian mempunyai solder bisa disolder jika kalian tidak mempunyai solder gak apa-apa gak disolder juga ya penting pemasangannya rapih dan rapat nah oke seperti ini nah selanjutnya kita kasih isolasi isolasi anti panas disini saya menggunakan isolasi bakar ini sudah jadi sekarang tinggal kita pasang nah selanjutnya kita pasang nah yang ini ini harus nempel di lilitan ini nah disini seperti ini nah untuk kikatnya bisa menggunakan table piece jadi termopiusnya itu nempel di bagian lilitannya nah oke jika sudah kabel ini kita keluarkan sama dengan kabel yang lainnya sekarang tinggal kita pasang lagi untuk cover ini sebelumnya baud ini kita lepas dulu nah kalau sudah tinggal kita pasang lagi untuk baut-bautnya oke ini adalah couple yang dari pius tadi yang kita pasang ada dua selanjutnya kita pasang kabel ini itu di kabel setrumnya untuk mengetahui kabel setrum kita bongkar dulu bagian sininya bagian cover belakang nah oke untuk mengetahui kabel setrumnya kalian perhatikan kabel colokan ini kalian urut sampai ke pangkalnya nah jadi kabel ini colokan yang ini itu ada dua ya dua bagian yang satu ini yang satu langsung masuk ke saklar sedangkan yang satu lagi nih sedangkan yang satu lagi yang warna hitam dia masuknya ke dinamo nah ke dinamo ya kesini jadi ini yang warna hitam yang ini ini langsung larinya ke dinamo kesini nah kesini ya jadi kabel setrumnya adalah kabel warna hitam nah jika sudah tahu kita potong disini kabel warna hitam kita robek disini tadi untuk kabel setrumnya adalah kabel warna hitam ya kita cari disini kabel warna hitam oke kita ambil kabel hitam yang ini ini ada kabel setrumnya ya kita potong menjadi dua bagian ya kabel setrumnya kita potong seperti ini jika sudah seperti ini yang ke bawah dan ke dinamo disini juga ada dua yang kabel dari si kliknya kita tinggal pasang aja ya kesini bebas mau bolak balik juga bebas bisa kesini satu dan kesini satu oke jangan lupa dikasih isolasi nah oke setelah kita pasangkan kius sebelum kita rapikan sebaiknya kita coba dulu apakah sudah bisa menyala oke ini menyala ke satu ke dua dan ke tiga nol nah ini sudah menyala kita tambahkan pius nah jika sudah menyala kita rapikan aja seperti semula ya nah oke ini ya setelah selesai kita tambahkan pius termopius untuk melindungi daripada dinamonya nah kita cobain speed 1 oke speed 1 berputar speed 2 nah speed 2 juga berputar ya speed 3 oke ini sudah berputar guys dan sudah normal jadi fungsinya pius itu buat apa itu buat melindungi dinamo kipas angin ini ya biasanya kalau merek-merek cina tidak dilengkapi dengan pius ya atau termopius sekarang sudah kita tambahkan pius jadi nanti kalau misalkan ada kerusakan kita langsung bisa mengecek atau mengganti piusnya ya kalau misalkan mati total ya berbeda kalau misalkan kerusakannya itu berdengung atau bergetar biasanya macet di asnya oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe mantap